Baik, dan kita akan memantau sejenak bagaimana kondisi para Jemaah Haji di Madinah. Ada wartawan Tribun News, Adi Suhendi di sana. Adi, bagaimana kondisi para Jemaah Haji Indonesia di Madinah saat ini? Setelah sebelumnya sempat terkatung-katung akibat penerapan sistem visa haji online, Adi? Ya, di sini terpantau Jemaah Haji Indonesia dalam keadaan baik. Sudah ada 27.546 jemaah yang masuk ke Madinah hingga pukul 6 tadi. Situasi di Madinah sendiri, kemarin sore sempat turun hujan, sehingga cuaca di Madinah sekarang relatif lebih sejuk dari sebelumnya. Lalu apa kendala para Jemaah Haji saat ini di sana, Adi? Untuk para Jemaah sendiri, untuk dipomonokan, relatif tidak ada masalah. Mereka karena langsung dari bandara menuju ke pomonokan per kloter. Adi, saat ini kita juga sedang tersambung dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Adakah yang harus disampaikan dari Madinah saat ini terkait dengan para Jemaah Haji atau penyelenggaran haji di sana? Ya, untuk sementara dari Daker Madinah sudah memberikan solusi bahwa emang untuk kloter-kloter tidak bisa berpindah kloter di Madinah ini. Nanti baru bisa pindah ke kloter aslinya nanti saat di Mekah. Nah, untuk mengantisiasi itu, para Jemaah supaya tidak tersetat, diberikan sebuah solusi bahwa mereka harus mengingat pomonokan dan kloter keberangkatannya. Nah, selain itu, Jemaah pun harus menempelkan kloter keberangkatannya di gelang identitas supaya mudah diidentifikasi saat tersetat. Baik, lalu kemudian apakah ada kendala terutama soal pemondokan ataupun transportasi di sana, Adi? Untuk pemondokan dan transportasi relatif tidak ada masalah karena emang di sini pemondokan dari 92 hotel sudah menggunakan sistem blocking time. Jadi, sistem penyewaan musiman gitu. Jadi, semua Jemaah pasti mendapatkan tempat tidur gitu. Tidak ada penumpukan sama sekali di sini. Dan Alhamdulillah, juga sampai saat ini informasi terakhir bahwa ada Jemaah Haji Indonesia yang meninggal di Madinah 4 orang. Baik, terima kasih Adi Suhendi, wartawan Tribun News dari Madinah. Kita kembali ke Pak Menteri. Pak Menteri tadi wartawan kami dari Tribun News sempat menginformasikan bahwa bagaimana nantinya para Jemaah Haji yang sebelumnya sudah terpisah oleh kloter awalnya, kemudian nanti harus kembali kepada kloter awalnya yang tadi dikatakan dari Madinah baru bisa bergabung di Mekah. Ini teknisnya nanti seperti apa, Pak? Ya, pertama tentu saya bersyukur dan mengapresiasi tinggi petugas-petugas kita yang ada di Madinah. Juga tentu pihak pemerintah Saudi Arabia yang melakukan proses pengecekan di imigrasi itu sangat cepat di luar bukaan kami. Jadi karena untuk kali pertama seluruh Jemaah Haji kita gelombang pertama itu mendarat di Madinah, mereka sejak keluar dari pesawat sampai meninggalkan bandara Madinah itu tidak sampai dua jam. Jadi prosesnya cepat sekali dan ini kami sangat mengapresiasi. Nah, terkait dengan persoalan tadi Jemaah yang karena visanya tertunda lalu kemudian dia terpisah dari kloter awalnya, memang kebijakan kita menetapkan bahwa pegabungan itu nanti ketika mereka di Mekah. Jadi mereka di Madinah akan berdiam selama 8 sampai maksimal 9 hari dan ini supaya tidak menyulitkan format dari keberadaan kloter-kloter ini, maka ketika mereka meninggalkan Madinah lalu memasuki Mekah baru pada saat itulah lalu kemudian mereka bisa bergabung kepada kloter awalnya. Ya, sehingga kemudian ini supaya tidak ada kekisruhan atau kesimpangsiuran dari perubahan-perubahan kloter yang ada. Baik, Pak Lukman tadi rekan kami di Makassar memantau ada tujuh calon haji yang masih belum mendapatkan visa, sementara ada 31 calon haji yang visanya sudah keluar tapi tak kunjung diberangkatkan. Bagaimana dengan kepastian para calon haji ini bisa dipastikan berangkat nantinya ke Tanah Suci, Pak? Ya, jadi prinsipnya bagi yang pada detik-detik menjelang keberangkatan itu visanya belum kunjung keluar, maka terpaksa yang bersangkutan tidak diberangkatkan bersama kloternya tentu, harus menunggu. Nah lalu kemudian ketika dia sudah mendapatkan visa, maka dia akan diikutkan kloter berikutnya. Itu dengan catatan ketika kloter berikutnya itu ada seat kosong, begitu. Nah kalau seatnya tidak kosong, artinya seluruh anggota kloter itu kemudian berangkat sesuai dengan rencana, maka dia akan diikutkan oleh kloter berikutnya sampai kemudian ada seat yang bisa dimasuki oleh yang tertunda ini. Itulah mekanisme yang kita terapkan dalam mengatasi persoalan ini. Jadi mudah-mudahan ini bisa berangsur-angsur, bisa kembali ke normal sebagaimana rencana awal. Baik, kita ke Pak Saleh. Pak Saleh nampaknya ada yang ditanyakan kepada Pak Menteri atau? Sebetulnya begini, ketika kami kemarin sidak ke SISKOHAT itu, kan ada beberapa hal yang memang perlu kita sampaikan ke Pak Menteri dan juga para masyarakat. Ternyata SISKOHAT itu, sistem komputerisasi haji terpadu itu tidak bisa konek dengan sistem IHAJ. Nah, karena itu input data yang ada itu ternyata itu kan akhirnya manual. Dan sudah dicoba beberapa kali dan penjelasan dari staff di sana itu mereka sendiri yang nego dengan kedutaan Saudi untuk bagaimana supaya itu bisa dilakukan secara manual. Itu satu. Nah, karena itu sebetulnya kalau dikatakan IHAJ-nya yang salah, saya kira juga belum tentu. Karena bisa jadi kita sumber dayanya yang tidak mumpuni untuk mengoperasikan itu dan butuh waktu mungkin untuk mempelajari bagaimana kita bisa menguasai sistem itu. Kemudian yang kedua, itu sistem komputerisasi haji ini, begitu kita cek misalnya tadi, berapa sih sebetulnya SISKOHAT yang kosong setiap kali pemberangkatan itu. Kan sebetulnya kan ada kloter pertama, ada SISKOHAT 2, 2 yang kosong, yang ini 3 yang kosong, 4 dan seterusnya. Begitu kita tanya, totalnya berapa sebetulnya SISKOHAT yang kosong dari seluruh penerbangan yang sudah berangkat. Itu tidak bisa diakumulasi. Nah, kalau sekarang kita tanya misalnya kepada Pak Menteri, berapa sebetulnya jamaah yang tertinggal dari koletarnya, dari total semua itu. Andai kata itu lebih dari 450 orang atau 400 sampai 450 orang, itu berarti butuh satu penerbangan. Nah, sementara Garuda sendiri sudah menyatakan agak kesulitan untuk mencari waktu. Ingat, untuk pendaratan ke sekarang di Madinah atau Jeddah, itu sangat ramai, sehingga pesawat-pesawat yang akan mendarat di sana itu butuh waktu dan banyak izin dan sebagainya. Dari Pak Menteri. Pak Lukman, silakan langsung tanggapi, Pak Lukman. Apa yang harus saya tanggapi? Jadi begini, intinya adalah bahwa jumlah yang tertunda keberangkatannya itu jumlahnya tidak sebesar yang kita bayangkan. Berkisar pada, ada beberapa, dan ini tidak ada semua kloter, beberapa kloter saja. Nah, kloter-kloter yang jamaannya tertunda itu ada yang tujuh, ada yang sembilan, ada yang jumlahnya belasan, ada yang juga puluhan, ada yang tiga puluh enam, ada yang empat puluh enam, gitu. Tapi tidak sampai ratusan di setiap kloter itu. Jadi, oleh karenanya, sistem yang kita terapkan adalah mereka-mereka yang tertunda ketika visanya sudah selesai, sudah keluar, maka segera akan kita masukkan kepada kloter berikutnya. Nah, tentu kita harus melihat kloter berikutnya itu ada seat atau tidak, seat yang kosong, maksudnya. Lalu bagaimana jika memang nanti di kloter berikutnya seatnya tidak tersedia, dan kemudian akhirnya si calon haji ini nantinya akan menjadi gagal berangkat, begitu Pak?